Ada penyaksikan news update pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengeluarkan surat edaran meliburkan sekolah. Sekolah terpaksa diliburkan akibat kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak semakin tebal. Dinas Pendidikan Kota Pontianak meliburkan semua sekolah mulai tingkat paut, TK hingga SD. Hal tersebut dilakukan karena bencana kabut asap yang melanda wilayah Kota Pontianak sangat mengganggu kesehatan warga, terutama bagi anak-anak. Siswa yang dipulangkan disarankan untuk tetap belajar di rumah masing-masing. Sementara itu data BMKG Pontianak mencatat terjadi penurunan titik hotspot dari 1.124 menjadi 409 titik api yang tersebar di 14 kebupaten kota di Kalimantan Barat. Dinas Pendidikan Kota Pontianak Kenapa? Kabut-kabut Iya Pak, soalnya lagi ada kabut asap nih, jadi mengganggu kesehatan juga kalau misalkan untuk kegiatan belajar-mengajar. Sudah berapa hari nih bang kabut asapnya? Sudah ada sekitar satu mingguan bang. Terima kasih. Terima kasih.